Lintasan Jalan Raya Narogong ini memang lintasan jalur kendaraan yang sangat aktif Karena ini adalah jalan provinsi yang menghubungkan antara kota Bekasi dengan Kabupaten Bogor Dan disini juga sering dibilang jalur tengkorak Ini masih disengaja kita Di vlog jalangan Ini dong dahan aja video ini bisa bermanfaat Kejari informasi yang kangen daerah Bekasi, daerah Bantar Gebang Khususnya Jalan Raya Narogong ini bisa ditonton video ini Semoga ini jadi obat kangen Jadi informasi juga video ini bermanfaat Bismillahirrohmanirrohim Lagi ngetes GoPro nih Kita posisi dari Pekayon, Lambu Merah Pekayon menuju Bantar Gebang Nah di depan itu kita ambil ke kiri Jalan naik ke flyover Cipendawa Ini suasana pada kesempatan siang hari ini Suasanya mendung-mendung ya Tadi habis hujan kayaknya habis kiri-kiri kota Bekasi nih Kota Bekasi ini adalah lintasan flyover rawa panjang Yang mengarah ke Jalan Raya Narogong, Bantar Gebang Ini hari ini hari apa nih ya, hari Rabu Hari Rabu tanggal 31 Januari 2023 Pukul 13.35 Nah jam sampai siang nih, tengah dua nih Nah kita udah turun dari Lintasan flyover rawa panjang Di depan itu Jalan Raya Narogong Yang mengarah ke Bantar Gebang Ataupun ke arah Jalan Raya Narogong Oke Sekarang kita udah melintas di Jalan Raya Narogong ini Yang mengarah ke arah Pasar Bantar Gebang Tadi kita habis Jalan-jalan ya Habis berkeliling Mengisari seputaran kota Bekasi Nah ini Kita akan menuju ke arah Bogor ya Melintas di Jalan Raya Narogong Wah cuacanya agak mendung-mendung nih Kayaknya tadi habis hujan nih disini nih Berarti Sekarang kita biakin lagi Ya di depan itu adalah lampu merah Setiap awan ya Tampak di sebelah kirinya Temang Pratama 3 Wow macet nih di lampu merah Kawasaki Saya pengen tau nih Lagi ngetes Gopro nih Baru beli kemarin Untuk motoran Untuk kumplok di jalan Ya kemacetan di lampu merah Kawasaki ini Nah Dari sini kita lurus Karena jika Ngambil ke kiri itu akan Menuju ke Rawalumbu Ataupun ke penghasinan Ataupun ke rumah sakit Apa namanya ya Dulu rumah sakit Tosana Kalau gak salah sekarang namanya Rumah sakit Tosana Wow Wow Kepadatan Lalu lintas Terjadi Di Dekret Kodam Atrama Kodam Taji Malela 202 Sedikit berbicara Mengenai Jalan Raya Narogong Lintas Jalan Raya Narogong ini Memang Lintasan Jalur Kendaraan Yang sangat aktif Karena ini adalah Jalan Provinsi Yang menghubungkan Antara Kota Bekasi Dengan Kabupaten Bogor Dan Disini juga Sering dibilang Jalur Tengkorak Kenapa dibilang jalur Tengkorak Karena Disini tuh Di Jalan Raya Narogong Sering 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 Sekali Terjadi Kecelakaan Ya Baik roda 2 Maupun roda 4 Dan Di Jalan Raya Narogong Ini Banyak Dilalui Oleh Lintasan Kendaraan Kendaraan Besar Baik Truk Tronton Otainer Ataupun Mobil-mobil Besar Lainnya Dan Juga Lintasan Mobil-mobil Kecil Seperti yang Di depan Ini Keminya Ataupun Kendaraan Bermotor Jadi Jalur Dibilang Jalurnya Jalur Gede juga Jalan Provinsi Wajar Cuman Disini tuh Jalannya Kalau saya perhatiin Gak bagus-bagus Banget Sekarang banyak Lubang-lubang Meskipun Ada Sebagian Daerah Sebagian jalur Ada yang Sudah diperbaiki Tapi Dari arah Bantar Gebang Ke sana Jalannya jelek Berlubang Dan bergelombang Nah ini Sebelah kiri Ini adalah Asrama NI Yonit 202 Kajimalela Di depannya itu Lampu Merah Kemang Pratama Jika ke kanan Itu adalah Perumahan Kemang Pratama Perumahan Elit Kemang Pratama Di sebelah kirinya Itu adalah Menuju Rawalumbu Jembatan 6 Dari Lampu Merah Ini Ini ada Postek Bekasi Timur Sebelah kanan Dari Lampu Merah Ini Kita ambil lurus Ke arah Bogor Baik Kita gasin Lagi Di Lampu Merah Kemang Pratama Ini Lampu Merah Kita melintas lagi Lanjutkan perjalanan Di Jalan Rai Anarogong Dari arah Kota Petasi Dari arah Rawa Panjang Ini mengarah Ke arah Bogor Ke arah Silensi Ini Lintasan ini Kalau dicelusuri terus Ini akan Mengarah Melewati Pasar Ban Tergebang Di depan Terus Bisa mengarah Ke Jilensi Bisa mengarah Ke Jilinong Ataupun Citerip Para Bogor Ke puncak Nah Di Perabatan Jilensi Itu ada Playover Jika ke kiri Itu akan mengarah Ke Jianjur Ataupun Ke Jonggol Ataupun Ke Caryu Jika Sesanannya Itu akan Mengarah Ke Jalan Pransiogis Di Bubur Atau Ke arah Jakarta Nah Dari Perabatan Jilensi Itu Lurus terus Itu akan Mengarah Ke Jilinong Ke Citerip Ke Fabrik Dulu Namanya Fabrik Dari Tiga Roda Sekarang Nama Fabrik Kapan Kurang Apal Sudah Lama Saya Tidak Ke arah Citerip Nah Lintasannya Saya lewati Saat ini Ini Masih Daerah Bekasi Ini Tepatnya Di Rawalumbu Awas Hati-hati Ada Penyusiran Jalan Sekali lagi Berbicara Mengenai Jalan Raya Narogong Ini Kita sedikit Bercerita Mengenai Jalan Raya Narogong Ini Yang Sering Dibilang Jalur Tengkorak Karena Disini Sering Terjadi Kecelakaan Lalu Lintas Ya Baik Roda Dua Mumpun Roda Empat Dan Disini Didominasi Dan Banyak Sekali Dilalui Oleh Kendaraan Kendaraan Besar Kontainer Roda Dua Buildup Ataupun Truk-truk Besar Lainnya Jalurnya Kalau Saya Perasih Kurang Bagus Banyak Jalan Bergelombang Dan Berlubang Saya Disini Sering Terjadi Kemacetan Pada Saat Jam-jam Sibuk Terlebih Di Daerah Caringin Di Daerah Cipendawa Yang Turunan Pas Kearah Basar Gebang Play Over Cipendawa Itu Sering Terjadi Kemacetan Pagi Hari Pada Jam-jam Sibuk Jam-jam Pulang Kerja Tuh Kan Saya Bilang Apa Di Depan Itu Ada Kemacetan Itu Adalah Karingin Ya Karingin Bojong Menteng Di Depan Itu Ada Play Over Cipendawa Nah Disini Kemacetan Hampir Setiap Hari Setiap Saat Macet Nggak Tahu Kenapa Ini Mobil Nggak Pada Sabaran Ya Sekarang Ambil Kiri Aduh Macet Kalau Saya Coba Motor Bisa Kekiri Kalau Mobil Kekiri Kekiri Ini Aduh Aduh Jalan Nyebat Lagi Ata Berjir Ata Berjir Aduh Nah Ini Sop Ini Adalah Cari In Ya Yang Sebenarnya Cari Daerah Bojong Menteng Oh Hati-hati Tuh Ada Mau Belok Oke Kita Melisat Lagi Terimang Baik Kita Gaskin Lagi Di Jantre Narokong Nah Di Depan Itu Adalah Play Parti Pendawa Jembatan Cipendawa Ini Dulu Direzmikan Oleh Jember DKI Jakarta Bapak Anus Pak Medan Bersama Wali Kota Bekasih Patri Adianto Wali Kota Bekasih Ini Adalah Ibar Dari Pemerintah DKI Jakarta Bapak Akses Jalan Melintai TPA Terkebang Dari Jakarta Truk-truk Sampai Yang Melintas Dari Arah Jakarta Lewat Kejini Dan Setiap Hari Itu Son Aslinya Banyak 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 Truk-truk Orang Penangkut Sampai Dari Jakarta Menuju Bantar Gebang Ini Melintas Jalan Jalan Raya Narogong Mereka Ke Arah Bantar Gebang Bukan Bantar Gebang Di Daerah Siketing Unik Di Pangkalan Lima Itu Ada Pintu Gerbang Besar Sekali Menuju TPA Bantar Gebang Dibilang Tersebar 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 Miliknya DKI Jakarta Tepat Menjuangan Sampai Kan Macet Lagi Aja Kan Macet Macet Ayo Masuk Kita Macet Ini Turun Dari Flyhopper Langsung Ditabut Macet Karena Gabuk Jalan Ini Agak Sedikit Mengentikan Ini Gabungan Dari Bawah Maupun Dari Atas Macet Macet Ngeri 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 Lihat Kontainer Mobil Druk Besar Salah Jalnya Kalau Hujan Begini Ngeri 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 Melintas Motor Dijalur Jalan Raya Narogong Jalannya Bergelombang Karena Emang Dilewati oleh Teruk Berat Teruk Terus Besar Ngeri Dan Banyak Kejadian Ini Ngeri Aneh Disini Tumbuk Tertan Selan Amit Akit Kendaraan Motor motor banyak yang masuk ke dalam kolong mobil idami-dami udah ngeri kalau dengar cerita itu sering banget ini tempat viral juga nih di pemberitaan media televisi di Jalan Raya Narogong ini memakan banyak korban dulu tahun-tahun tahun berapa tahun dua tahun kebelakang tempat viral pintakan Jalan Raya Narogong ini karena dalam sebulan itu banyak banget kecerakaan dan biasanya banyak korbannya itu para pengendara motor banyak nih mereka dari sebelah kiri penyalit lalu meleset ya terleset roda depan maupun terbelakang karena jalan lintasan Jalan Raya Narogong ini emang saya bilang tadi bergelombang dan banyak nubang itu ya ngeri kalau yang nggak apa jalan di sini tuh ngeri Hai ah iya yuk tahu aja dia saya lagi nge-vlog dia bilang youtuber memang bukan youtuber saya nih segi-sengaja dia tahu saya lagi negang kamera nih tadi anak tadi yang lagi naik truk baik sahabat kita lanjutkan perjalanannya sebentar lagi kita mengarah ke arah pasar Bantar Gebang ini sih iseng-iseng aja kita rekam semoga aja video ini bermanfaat bisa jadi hiburan juga bisa jadi informasi juga buat temen-temen kalau jalan-jalur jalan Raya Narogong tuh seperti ini kondisinya ya tuh lihat tuh bergelombang Oh ya memang ini lintasan angkot atau angkutan kota biasa dibilang di Bantar Gebang tuh bilangnya koasi ini angkota sebelas nih jurusan Bantar Gebang Terminal Bekasi ini adalah di sini lintasan angkot K11 ya dari pasar Bantar Gebang menuju Terminal Bekasi melewati rawa panjang nah sahabat di depan itu adalah lampu merah sawo di sini ya lampu merah sawo di sini dan ini kita ambil lurus aja ya kali ya di luruskan kita nanti belok di tidak oke kita sudah melintasi setelah lampu merah sawo yang di Bantar Gebang tampak di depan itu adalah bahwa pasar Bantar Gebang ya di sebelah kiri sedangkan di sebelah kanannya itu adalah kosek Bantar Gebang di sampingnya itu adalah kantor Kecamatan Bantar Gebang eh kita masih melintasi jalan Raya Narogong ini video ini bisa bermanfaat nih kejar informasi yang kangen daerah Bekasi daerah Bantar Gebang khususnya jalan Raya Narogong nih bisa ditonton video ini nih semoga jadi obat kangen Oh jadi informasi ini juga video ini bermanfaat nah di depan ini adalah trek pengangkut sampah ya menuju TPA Bantar Gebang kita ke jauhan di kita nah di sebelah kanan itu adalah kantor Kecamatan Bantar Gebang tadi di sebelah kirinya itu pasar Bantar Gebang tapi ini JPO ini menghubungkan dari pasar Bantar Gebang ke masjid